Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada Kali ini masih bersama saya Idri Firman Syah Dalam segmen berbincang dengan Narasumber Kali ini kita kedatangan tamu Yang bernama Mas Erik Jadi Mas Erik ini seringkali mendapatkan bisikan Untuk mengunjungi suatu tempat Dan dalam perjalanan tersebut Mas Erik seringkali mendapatkan pesan Yang membuat Mas Erik penasaran Tentang pesan tersebut Semakin hari semakin penasaran Semakin mencari apa latar belakang Seseorang tersebut yang mengasih pesan kepada Mas Erik Dan tentunya apa latar belakang yang ada dalam diri Mas Erik sendiri Siapakah Mas Erik ini? Jangan kemana-mana Tetap saksikan Gembara Sunyi Seseorang tersebut yang berada dalam diri Mas Erik 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 Alhamdulillah baik Mas Apa kesibukannya akhir-akhir ini? Mas Erik berkutat di periklanan aja Mas Pernah dari Malang katanya Ya, kebetulan saya juga Punya hobi yang sama seperti komunitasnya Mas Idris Sebagai istilahnya pendaki gunung atau pencinta alam Itu kemarin di Malang saya Pamitin ke om saya Ke adiknya ayah saya yang Anaknya juga suka hiking sama seperti saya Jadi insya Allah mungkin besok tanggal 2 April Sampai 4 April saya ke gunung selamat Anggung selamat ya Yang mau ngomong ini Mas Erik ini Ata katanya ada pengalaman yang Apa itu? Supernatural seperti itu Mungkin bisa di sharingkan dengan Sobat-sobat Gembara itu mungkin Awalnya sih Bisa dibilang ada pengalaman ini Saya itu ano mas Apa Nggak Nyangka juga ya Jadi saya yang merasa Manusia biasa Ya semua manusia manusia biasa Mas ya Istilahnya Mungkin ada sedikit gift lah dari Tuhan Yang Maha Kuasa Itu saya Awalnya juga Nggak pernah belajar Nggak pernah Merapalkan sesuatu Atau gimana pun Atau punya Apa Pegangan apa Saya nggak punya seperti itu Tapi saya tertarik Mas Dalam hal Sepurang natural Misalnya saya tertarik Sampai pada akhirnya Saya punya Seorang guru dari Mojokerto Trolan Itu saat beberapa kali pertemuan Singkatnya Saya Dirajah sama beliau Di semua badan itu tadi Dirajah itu dikasih? Dikasih seperti doa-doa gitu mas Dari mulai dari wajah Depan semuanya mas Sebadan itu Itu dirajah Nah dari situ Keinginan atau minat saya terhadap Dunia spiritual dan Cerita-cerita misalnya saya itu Semakin kuat Nah Semakin kuatnya ini saya juga Membuat saya bingung ya itu Ini datangnya dari mana Karena yang saya tahu itu Ibu saya itu ya Orangnya ya biasa-biasa aja Ayah saya biasa-biasa aja Mungkin dari yang tadi mas Bilang Sempat dirajah Dirajah Iya Dirajah Habis itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain Setelah itu mungkin Kalau Setelah saya Mengalami sesuatu yang dirajah itu sendiri Pengalaman mistisnya itu Adanya itu saat saya Ngelihat orang yang Seperti kesurupan atau gimana Saya cuma melihat orang yang seperti ini tadi mas Nggak Nggak saya Pegang Nggak saya Apa-apakan Cuma saya lihat Saya suruh pergi Langsung pergi mas Kamu nggak tahu siapa saya Langsung pergi mas Orang-orang itu tadi Tapi saya Ucapannya itu juga Spontan Jadi Bukan saya Cuma saya lihat aja Terus Korang ngerti aku Langsung pergi mas Seperti itu mas Setelah Orang ini yang normal kembali Saya juga Seketika Aku lah Apa ngomong Gak mau Seperti itu mas Kurang lebihnya seperti itu Spontan gitu ya Spontan itu aja Iya Spontan itu aja Mungkin ada panggilan-panggilan lain Mungkin setelah itu Nah Itu mas Setelah Saya Selesai dirajah itu Saya tanya pak desa ya Kakaknya ibu saya Itu yang tinggal di Ponorogo Itu posisinya Beliau juga Suka ziarah ke Makam-makam leluhur keluarga Cuma waktu itu Saya nggak tahu Tapi begitu Saya pengen sebut Pengen ziarah ke A Kaget Pak puh saya Pak desa ini kaget Loh Eri kok ngini Ayo tak ternoh Nah gitu Nah akhirnya Saya pun Awalnya sama pak desa saya mas Kakaknya ibu saya ini tadi Ketempat-tempat ziarahnya Seperti penguasa Pertama dari Ponorogo itu Yang Juga termasuk Salah satu dari anaknya Prabu Baru Wijaya Yang bersaudaraan dengan Raden Patah Demak itu Nah Itu Saya Di samping Awalnya ziarah ke Tempatnya Raden Batara Katong Terus Terus lanjutnya Ke tempat Pesarianya Atau Tempat Makamnya di Raden Patah itu sendiri Ada pengalaman spiritual apa Mas ketika Mas Erik melakukan ziarah itu Kalau pengalaman spiritual Mungkin bagi teman-teman semua Yang Masuk makam ya Atau tempat Petiliasan Atau tempat Makamnya dari Para sesuatu Sesepuh lulur kita Yang terdahulu Itu Mungkin kalau Melihat Sesuatu Ini yang menurut saya Mas ya Menurut saya Melihat sesuatu Dari penampakan Atau perwujudan Dari Almarhumah itu sendiri Berupa korinnya Insya Allah Itu pertaniannya kita Diterima Gitu Seperti gitu Karena Saya waktu datang Pertama kali itu Di Pesarianya Yang Raden Batara Katong ini Sendirin di Ponorogo itu Saya melihatnya Memang ada Beliaunya Beliaunya Di depan Di depan Pundenya Sebelum saya masuk Jadi kan Pundenya masih agak ke dalam Beliaunya itu di luar Depan Pundenya itu sendiri Tapi cuman Saya itu awalnya Enggak tahu Kalau itu Beliaunya Cuman waktu itu Saya pertama kali Sama pak adik saya Cuman saya lihat Ada Seperti kakek tua Gitu Kakek tua Gitu Agak besar badannya Agak besar badannya Bregosnya putih Jangutnya panjang Kurang lebih Segini lah Mas Kurang lebih Ada 20 15 cm Panjangnya Itu Saya simen diri sendiri Dalam hati dulu Cuman saya melihat Melihat sosok itu Saya simen diri sendiri Dalam hati Begitu Saya sudah selesai Kirim doa Buat Yang batu rakatung ini Sudah kita pulang Dan di hari lainnya Saya datang ke sana sendiri Mas Baru setelah Beberapa kali Saya datang ke sana sendiri Saya bilang sama pak adik saya Kalau pertama kali Saya datang ke sana Sama pak adik saya Ditampakkan Wujud Kakek tua itu tadi Dengan Berpakaian Sorban bermata putih Semuanya Berengosnya juga Komisnya juga putih Jangutnya juga panjangnya Kurang lebih 15-20 cm Nah Pak adik saya Seketika juga tercengang Kenapa Gak ngomongkit awal Yo iku Mbah mu Saya juga Ya Di antara bingung Di antara Gak tahu itu siapa ya Saya simpan sendiri dulu Mas Itu seperti gitu Juga Akhirnya baru saya ceritakan Setelah Beberapa Itu mungkin setelah setahun lebih Mas Baru saya ceritakan saat itu Ke pak puh saya Ke pak denya Ke kakaknya ibu saya Di situ itu Mas Eric Menangkap suatu Sinyal apa Dari Mbah tua itu tadi Mbah tua itu Cuman bilang Seperti menyampaikan sesuatu itu Bilang ke saya Yang saya Baru paham Maknanya Cuman Berucap pada saya Cah bagus Cah bagus gitu Nah Dari situ Menambah Keinginan tahu saya Setelah bertemu Apa Korinnya dari yang Batora Katong ini Yang Ada di luar depan pun Dan makamnya beliau Itu Semakin menambah Penasaran Dan Keinginan tahu Keinginan tahu saya Semuanya Dari yang saya punya ini Anu Apa namanya Sumbernya dari mana semuanya Kok saya bisa punya Lawang saya Gak pernah belajar Gak pernah Apapun Gak punya Gak dibimbing apapun Gak dibimbing siapapun Baru kemarin itu Saya Akhirnya Ceprik Ketemu orang yang diterapunan Tadi Dan Saya diangkat sebagai muridnya Setelah Selesai dari Apa namanya Tempatnya dari yang Batora Katong itu Dan beliau Bilangnya Cah bagus ke saya Saya gak tahu Mas Seperti Setelah melihat Lihat-lihat media Media Youtube Atau mungkin Sosial media yang lain Itu kok Ditunjukkan ke Cepuri Paranggu Sumo Pemakaman Raja-Raja Mataram Di kota gede Saya juga bingung Ini hubungannya Apa sih Kok Kok sampai Dari yang Batora Katong Terus Buka Sosial media itu Ditunjukkan ke sana Kok Saya langsung ketarik Seperti harus Kesana juga Ternyata Dalam Waktu yang Berjalan ini Memang Saya putuskan Buat kesana Dan awalnya Memang ditemani Sama Sama Om saya Sama Eang saya Yang Yang Gak terlalu sepuh Maksudnya Yang saya Yang belum Terlalu sepuh Itu Pak Desa Ini tadi Yang dari Ponerogo Juga saya Kabari sebelumnya Aku pengen Nengkini Karo Om gede Karo Eang maji Pengen Pengen Rini Jadi kita Berempat Mas Waktu itu Kesana Kita berempat Waktu itu Kesana Terus Apa Ya Begitu Saya sampai Juga langsung Disuguhkan Dengan Pemandangan Seperti Aktivitas Masa lalu Jadi Saya juga Itu Lihat ada Orang Dari Orang Orang tua Seperti Habis Berkebun Atau Habis Nyuci Yang bawa Seperti Apa ya Katakan Kendi Terus Keranjang Mas Dari Bambu Yang di Dalamnya Ada Pakaian Ada Buah Buahan Kembali Lagi Disitu Saya Semana Sendiri Ke Cepurinya Menuju Ke Cepurinya Menuju Ke Cepurinya Menuju Ke Cepurinya Yang Kenapa Menuju Ke Cepurinya Ini Tadi Itu Karena Kembali Lagi Waktu Saya Gak Sengaja Buka Youtube Ada Nama Panambahan Senopati Dengan Mataram Islamnya Yang Berjaya Itu Saya Langsung Tertarik Pengen Mengupas Lebih Dalam Dari Babatnya Tanah Mataram Islam Waktu Itu Yang Dipimpin Pertama Kali Sama Yang Manus Senopati Tadi Nah Itu Saya Tertarik Langsung Pengen Mengetahui Lebih Dalam Itu Tadi Mas Dan Akhirnya Memang Membawa Kesana Beneran Membawa Saya Beneran Sampai Saya Yang Saya Ketahu Itu Memang Saya Pribadi Terus Apa Di Sisi lain Setelah Selesai Singkatnya Saya Di Awal Depannya Dari Kompleksnya Cepuri Parangkusumo Tadi Itu Masuklah Saya Ke Tempat Yang Biasa Dulunya Dibuat Semedinya Yang Badan Saya Nampati Di Batu 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 Gilang Apa Itu Waktu Itu Di Situ Ini Yang Saya Tangkap Energinya Itu Tapi Samar Samar Karena Memang Saya Bukan Indigo Saya Samar Samar Menangkap Energinya Itu Membelakangi Kami Semuanya Itu Entah Dari Kita Berempat Itu Yang Yang Pandangannya Lihatnya Lebih Jelas Siapa Saya Enggak Tahu Cuman Saya Karena Memang Saya Sudah Dari Awal Saya Buat Diri Saya Sendiri Cuman Saya Itu Memang Saya Lihatnya Itu Ada Pria Yang 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 Entah Itu Siapa Yang Menurut Kata Hati Saya Itu Memang Orang Ini Berbibawa Sekali Terus Di Depannya Jarak Lebih 20 Meter Ada Perempuan Cantik Ngawang Ngawang Disitu Samar Samar Seperti Gitu Terus Sampai Pada Akhirnya Mungkin Pak D Saya Tahu Saya Desenggol Fokus Saya Langsung Fokus Buat Kirim Doa Yang Penambahan Senopati Itu Sendiri Dari Situ Apa Yang Mas Dapat Dari Sera Itu Kembali Lagi Yang Saya Dapat Ini Malah Semakin Membuat Saya Semakin Penasaran Setelah Saya Melihat Yang Yang Di Ponorogo Itu Di Depan Pundenya Itu Terus Yang Dicepuri Parangkusumo Itu Juga Yang Melihat Di batunya Itu Tadi Meskipun Samar Dua Toko Ini Kok Korinya Itu Menampakkan Ke Saya Itu Ada Apa Sebenarnya Ada Apa Ini Ada Apa Nah Itu Saya Gali Lagi Terus Sampai Akhirnya Saya Datang Ke Makom Beliau Yang Peneman Senopati Yang Di Kota Gede Itu Saya Datang Kesana Awalnya Saya Memang Berpakaian Yang Mungkin Kurang Sopan Mas Ya Karena Saya Gak Tahu Mas Sebelumnya Memang Saya Gak Tahu Gak Tahu Ada Apa Apa Itu Kurang Sepan Dalam Arti Itu Saya Hanya Pakai Celana Pendek Terus Sandal Sandal Tapi Bukan Cepet Sandal Sandal Pempergian Sama Kaos Oblong Sampai Ditegur Sama Sama Ini Up Di Dalam Dari Pesarinya Kota Gede Tadi Bapak Dari Mana Oh Saya Dari Surabaya Terus Gak Tahu Yang Saya Maju Yang Dari Jogja Ini Maju Ngomong Bahasa Jawa Yang Menjelaskan Itu Intinya Itu Kalau Keluarga Kami Itu Masih Ada Hubungan Terah Apa Saya Lupa Tapi Bahasa Jawa Saya Gak Paham Karena Halus Banget Gitu Jadi Saya Cuman Mengerti Istilahnya Itu Terah Apa Terah Ini Terah Terah Jaman Jaman Tapi Terah Itu Apa Cuman Gak Tahu Disitu Dan Pada Akhirnya Saya Dari Semua Update Dalam Yang Ada Di Pesarianya Yang Pada Saya Nopati Ini Memaklumi Setelah Yang Saya Ngobrol Dan Besoknya Jika Kesana Pakaiannya Meskipun Berkunjung Juga Harus Sopan Minimal Atau Mungkin Pakai Panjang Atau Apa Gitu Jadi Bukan Yang Selengean Gitu Terus Saya Dikasih Basecup Mas Istilahnya Pakaian Jaman Dulu Kerajaan Itu Saya Pakai Blankon Pakai Basecup Pakai Jare Itu Sarat Mutlak Saat Akan Mengunjungi Makamnya Dari Raja Raja Mataram Terdahulu Harus Berpakaian Seperti Itu Jadi Kita Gak Boleh Pakaian Biasa Gini Gak Boleh Kita Harus Berpakaian Seperti Jaman Jaman Kerajaan Waktu Itu Disitu Kembali Lagi Saya Seperti Melihat Sosok Yang Saya Gak Tahu Sebelumnya Saya Gak Gak Tahu Yang Berdiri Juga Di Depan Punden Jadi Di Depan Tempat Makom Berdiri Juga Disitu Sambil Tersucum Kepada Saya Cuman Orangnya Waktu itu Berbeda Sama Yang Di Ponorogo Ini Masih Muda Maksudnya Kurang Lebih Sekitar Kalau Usia Manusia Sekarang Sekitar 50 Tahunan Usianya Itu Kurang Lebih Maksudnya Masih Terlihat Muda Dan Itu Saya Langsung Ketarik Seperti Yang Saya Cepuri Parangkusumo Kemarin Berwibawa Sosoknya Yang Tersenyum Sama Saya Yang Kembali Lagi Saya Simpel Sendiri Dalam Hati Belum Saya Ceritakan Dulu Sama Ayang Saya Sama Um Saya Sama Pak Adek Saya Belum Saya Ceritakan Waktu itu Terus Singkatnya Setelah Mendekati Masuk Apa Mendekati Pendainya Yang Tadi Itu Belinya Udah Gak Ada Saya Langsung Aja Udah Khususun Ila Jasati Saya Sebut Namanya Saya Kasih Alphateka Dan Setelah Selesai Dari Pesaryanya Atau Makamnya Dari Yang Panaman Sanopati Ini Saya Kembali Lagi Mas Rasa Kepo Saya Juga Semakin Tinggi Lagi Semakin Tinggi Lagi Dan Membuat Kok Bisa Sampai Seperti Gini Kenapa Saya Cari Sumbernya Lagi Dapat Saya Kantongi Cari Sumber Lagi Dapat Lagi Saya Kantongi Sampai Kurang Lebih 6 7 Kali Saya Kantongi Sampai Pada Akhirnya Saya Yang Ceritakan Saya Sama Anjungan Kemarin Itu Kalau Bahwasannya Itu Yang Saya Lihat Dicepuri Kemarin Itu Kok Seperti Perwujudannya Dari Gusti Ratu Kenconosari Atau Gusti Ratu Kanjong Ratu Kitu Sendiri Seperti Itu Nah Di Babat Tanah Jawinya Sendiri Atau Kisah Dari Tanah Jawinya Sendiri Ini Ceritanya Tadi Juga Dari Tutur Tua Tutur Apa Tutur Dari Orang Orang Tua Jawa Dulu Itu Bilangnya Kalau Bahwasannya Ceritanya Itu Gusti Kanjeng Ratu Kidul Sendiri Itu Berjanji Akan Terus Berhubungan Dengan Seluruh Keturunan Dari Eyang Panamban Senemati Itu Sendiri Itu Karena Perjanjian Seperti Gimana Saya Juga Tidak Tau Yang Katanya Sih Kalau Dari Ceritanya Itu Perjanjian Itu Dari Gusti Kanjong Ratu Kidul Sendiri Membantu Secara Spiritual Buat Seluruh Keturunannya Eyang Panamban Senemati Itu Sendiri Mas Kira-kira Ada Pengalaman Spiritual Khusus Nggak Dengan Ratu Kidul Nah Ini Yang Menarik Yang Tadi Saya Bilang Kalau Bahwasannya Gusti Kanjong Ratu Kidul Akan Terus Berhubungan Dengan Seluruh Keturunan Dari Eyang Panamban Senemati Ini Saya Coba Mas Di Suatu Malam Itu Saya Saya Apa Namanya Saya Coba Buat Berkomunikasi Sama Beliau Apakah Diizinkan Saya Coba Simple Laja Mas Saya Bahasanya Mas Cuman Saya Bilang Gusti Kanjong Ratu Jika Berkenan Datanglah Dalam Mimpi Saya Saya Sebelum Dudur Malam Beritap Seperti Gitu Entah Itu Mungkin Beberapa Waktu Kedepan Itu Saya Gak Tahu Lupanya Codanya Berapa Lama Itu Tiba Tiba Di Antara Setelah Tidak Sadar Ada Perempuan Yang Kurang Lebih Tingginya Tiga Meter Pakai Baju Putih Belian Sampai Gini Mas Ramput Ramput Ramputnya Ramputnya Lurus Panjang Hampir Sekaki Senyum Sama Saya Sama Menjawel Ke Kaki Saya Ini Tangio Bangun Senyum Gini Saya Bangun Sekitika Saya Bangun Saya Sudah Berada Di Daerah Seperti Lautan Seperti Lautan Tapi Di Lautan Banyak Sekali Kerajaan Kanan Kiri Depan Belakang Atas Banyak Sekali Kerajaan Yang Berlapiskan Emas Semuanya 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 Entah itu Kerajaan Saya Saya Tidak Tahu Saya Jalan Jalan Saya Juga Dari Setiap Kerajaan Tadi Itu Ada Seperti Ular Naganya Atau Ular Naganya Kemungkinan Itu Yang jaga Juga Ada Guda Terbang Sama Guda Terbang Itu Juga Ada Kerata Kencana Pun Juga Ada Gitu Disitu Terus Yang saya Heran Waktu itu Setelah Saya Jalan Sama Mungkin Ini Saya Yakin Ini Mungkin Utus Hanya Dari Ghost Tika Tidur Sendiri Mas Yang Bawa saya Ini Itu Saat Saya Berhenti Berhenti Itu Saya Di Sebuah Batu Besar Batu Yang Mengingatkan Saya Dicepuri Waktu Itu Yang Saya Lihat Disitu Saya Berhenti Disitu Dan Makan Buah-buahan Yang Otomatis Di depan Saya Sudah Ada Buah-buahan Dan Otomatis Saya Makan Itu Di depan Saya Ada Perempuan Cualanya Cantik Mas Nanti Ada 6 Tujuh Orang Cuali Cantik Pake Baju Ijo Semuanya Cantik Pemuan Ini Tadi Nah Itu Kok Yang Bikin Saya Kaget Itu Bilang Ke Saya Seperti Apa Ya Kalau Bahasa Jawanya Lanjutkan Raden Mas Apa Ya Bahasa Jawanya Sekecakan Raden Mas Seperti Gitu Bahasanya Saya Cuman Manduk Gini Aja Mas Jadi Nggak Ngerespon Perkataan Apapun Cuman Manduk Gini Aja Setelah Dari Itu Saya Lanjut Lagi Berjalan Lanjut Lagi Berjalan Terus Ditemani Sama Dayang Ini Tadi Atau Nggak Tahu Itu Siapa Ketemu Lagi Mas Sama Perempuan Perempuan Lain Monggo Raden Mas Saya Sampai Bingung Mas Bilang Monggo Raden Mas Itu Kesiapa Saya Toleh Ke kanan Kiri Sopo Monggo Raden Mas Saya Lagi Monggo Raden Saya Gak Tahu Itu Manggir Siapa Sampai Kok Setelah Mereka Manggir Seperti Gitu Matanya Tuju Ke Saya Raden Mas Kok Raden Mas Keno Raden Mas Monggo Sudah Dari Situ Selesai Terus Saya Jalan Lagi Dengan Pemandangan Yang Sama Juga Banyak Istana Disitu Juga Ada Ular Naga Peterbangan Yang Warna Putih Warna Ico Peterbangan Disitu Terus Apa Saya Juga Ngeliat Sebuah Apa Ya Mas Seperti Ibarat Seperti Kota Karena Banyaknya Aktivitasnya Mereka Disana Yang Terutama Semua Penduduknya Itu Perempuan Disitu Sampai Itu Saya Yang Tadi Yang Saya Dipanggil Yang Saya Makan Buah Ini Tadi Seperti Ada Yang Ngomong Kalau Kue Kudu Balik Dulu Terserah Kapan Oh Oke 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 Nah Cerita ini Sebelumnya Itu Yang Saya Sampaikan Yang Saya Sampaikan Mas Disini Tadi Saya Malamnya Itu Sempat Bercerita Ya Istilahnya Berbicara Langsung Sama Kanjong Rantuk Kidul Yang Saya Berucap Sebisa Saya Aja Mas Ya Itu Mungkin Mohon Ijin Mohon Ijin Itu Kalau Saya Akan Bercerita Tentang Pengalaman Saya Pada Mas Idris Dari Gemara Sunyi Gimana Anu Gusti Kanat Kenyaratu Nah Saya Waktu Kedah Tidur Itu Mas Saya Ceritanya Itu Seperti Terbuka Gerbang Nah Dan 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 Cahanya Itu Berkilauan Ke Saya Jadi Seperti Gerbang Yang Tutup Gini Saya Akhirnya Reuni Keluarga Besar Di Jogja Mas Di Jogja Di Jogja Terus Dari Reuni Keluarga Besar Ini Tadi Tadi Masing Masing-masing Keluarga Diberikan Semacam Surat Tadi Yang Saya Jelaskan Mas Idris Lah Disitu Saya Baru Paham Ternyata Apa Yang Membawa Saya Dari Awal Tartarik Di Spiritual Dan Dunia Mistis Yang Saya Gak Pernah Belajar Yang Saya Seperti Dituntun Harus Datang Kesini Harus Mengunjungi Sini Itu Ternyata Memang Ada Garisnya Dari Keluarga Besar Saya Yang Dari Keturunannya Dari Trahmat Alham Islam Dan Itu Di Kraton Jogja Sendiri Saya Juga Akhirnya Punya Seratnya Sendiri Buat Keluarga Saya Yang Disitu Nama Saya Juga Ada Gelar Raden Ternyata Disitu Makanya Saya Paham Kenapa Saya Dipanggil Raden Mas Yang Belum Paham Begitu Saya Setelah Ngurus Dikraton Jogja Ini Tadi Yang Nama Saya Bergelar Ada Raden Ini Ada Tambahan Raden Ini Tadi Membuat Saya Paham Akhirnya Seperti Gitu Kira-kira Dari Pengalaman Spiritual Yang Mas Erick Dapat Ada Panggilan Ke Ponorogo Ke Kota Gede Kemudian Ke Parang Kusum Dari Serangkaian Itu Yang Istilahnya Hikmah Ataupun Pesan Yang Bisa Diambil Dari Mas Erick Sendiri Mungkin Bisa Apa sih Mas Kira-kira Pesan Yang Didapatkan Kalau Saya Pribadi Kita Semua Pasti Ada Di Dunia Ini Karena Ada Dari Berkat Leluhur Kita Mas Leluhur Kita Dulunya Seperti Gimana Dan Itu Menurut Saya Sesuatu Yang Penting Buat Kita Terus Menjaga Dari Keturunan Dari Leluhur Ini Tadi Dalam Arti Menjaga Menjaga Selaturahminya Kita Jadi Kita Kalau Dalam Islam Sendiri Kan Jalannya Resikimu Terbuka Karena Kita Menjaga Selaturahminya Mas Kalau Bilang soal Tidak penting Itu Dari Pribadinya Masing-masing Istilahnya Seberapa Banyak Waktu Luangmu Buat Kamu Menguri-uri Dari Budaya Luluhur Sendiri Seperti Gimana Kembali Kedirinya Masing-masing Kalau Saya Pribadi Saya Lebih Suka Istilahnya Kita Tahu Akan Luluhur Kita Siapa Terus Kita Dalam Perjalanannya Itu Semua Panutan Yang Sudah Dicontohkan Sama Luluhur Kita Yang Istilahnya Mungkin Seperti Ajarin Dari Agama Islam Sendiri Kita Jalankan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Insya Allah Mungkin Itu Kedepannya Baik Baik Kita Juga Berarti Pada Intinya Kita Harus Menjaga Silaturahmi Mas Silaturahmi Itu Tidak Hanya Sebatas Orang Yang Sesama Hidup Orang Luluhur Kita Yang Sudah Mendahuli Kita Dijaga Juga Selaturahminya Mungkin Perantaranya Doa Tadi Doa Itu Aja Mas Terima Kasih Mungkin Mas Sherry Atas Sharing-nya Sama Mas Sama 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 Terima kasih telah menonton